Fena Melinda berduka, bahwa Ferel Bramasta copot akibat tanding tinju, kondisinya mengerikan Kabar duka menimpa artis senior Fena Melinda, bahwa sang anak Ferel Bramasta copot atau tulangnya bergeser setelah melakukan tanding tinju dengan rekan artis Enrique Dustin Akibat bahunya copot tersebut, Ferel Bramasta pun langsung mendatangi ahli pengobatan alternatif patah tulang yang ternama Haji Naim di Cipete, Jakarta Ferel Bramasta sendiri mengabarkan peristiwa memilukan ini langsugen dari postingan Instagramnya at Bramasta Ferel Dalam postingannya, dia mengunggah satu video saat ditangani Haji Naim, terlihat jelas tulang bahunya lepas atau bergeser dari lokasi yang seharusnya Bahwa copot, pertama kali ke Haji Naim, gara-gara boxing sama Ed Yamin Rikudustin, tulisnya pada caption postingan tersebut Ferel Bramasta pun tampak pasrah ketika lengannya dipegang dan mau diperbaiki Haji Naim Copot ya pak, tanya Ferel ke Haji Naim Iya, ini nyangkut dia, jawab Haji Naim Selanjutnya, Haji Naim kemudian melakukan keahliannya dengan menggeser tulangnya Ferel Bramasta yang tergeser itu ke tempat semula Dia kemudian memasangkan perban ke bahu Ferel Sementara itu, Fena Melinda yang mengetahui kondisi putra kesayangannya itu kemudian memberikan komentar di postingan Ferel Bramasta Awalnya, Fena Melinda sudah melarang Ferel untuk bertinju dengan Enrique Dustin Namun Ferel Bramasta tak menggubris larangan ibunya tersebut Mama sudah bilang kakak, kata Fena Melinda Seperti diketahui, Ferel Bramasta merupakan salah satu artis tanah air yang gemar berolah raga Hal itu dikarenakan, sebagai orang yang bekerja di dunia entertainment, Ferel Bramasta sadar bahwa dirinya harus enak dipandang Salah satunya adalah dengan memiliki bentuk badan yang proposional Ia pun banyak diidolakan karena paras ganteng dan badan yang menawan Namun ternyata ada kisah di mana Ferel Bramasta pernah merasakan insekur atas badannya, karena ia sempat punya badan kurus Bentuk badannya tersebut pun membuatnya minder saat itu Sebelum memiliki badan proporsional seperti sekarang, aku dulu insekur banget dengan badan yang kerempeng dan berat badan yang sangat ringan Kata Ferel Bramasta di laman instagramnya, Bramasta Ferel, baru-baru ini Pada waktu itu, Ferel sadar bahwa dirinya memiliki pola hidup yang tak seimbang dan tidak sehat Ia yang ketika itu terlalu memforsir pekerjaan, juga menjadi salah satu faktor dirinya memiliki bentuk badan yang kurus Pola hidup juga berantakan karena terlalu memforsir pekerjaan Punya badan yang kerempeng juga mempengaruhi aktivitasku sebagai publik figur Sampai selalu ditanyain, kok badannya kerempeng? Banyak pikiran ya, imbuhnya Setelah banyak yang bertanya kepadanya, Ferel pun tersadar bahwa dirinya sudah tak bisa lagi tinggal diam Ia pun mulai berpikir untuk mengubah bentuk badannya Dan aku mulai termotivasi untuk menaikkan berat badanku jadi proporsional, ujarnya Terima kasih telah menonton!